Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Inka Anupi ya Di video kali ini aku mau ngajakin kalian jalan-jalan ke Malang Skyline Ini tuh wisata baru yang ada di Malang Tempat wisatanya keren banget, banyak banget Tempat spot foto Dan harga tiket masuknya itu Rp35.000 untuk dewasa Untuk Balita Rp15.000 Dari umur 3 tahun sampai 6 tahun Dan untuk anak-anak Rp25.000 per orang Untuk yang Balita itu udah pri Tiket masuk ke playground Ini lagi rame banget pengunjung karena hari Minggu Sebenernya datang kesini tuh enaknya tuh Di jam-jam sore mau menjelang malam Karena ini bukanya sampai jam 10 malam Jadi kalian bisa menikmati suasana siang hari, sore hari Dan bisa menikmati suasana malam hari Pokoknya keren banget sih Menurut aku ini tuh recommended banget Tapi untuk saat ini memang belum terlalu rampung ya Pembangunannya masih ada yang belum selesai Apalagi untuk parkirannya Untuk parkirannya masih tanah, belum dicor Belum ada jalan asfalnya Jadi kalian gak usah kaget ya Namanya juga wisata baru ya Berproses Nanti juga lama-lama bakalan bagus Nah kita naik ke jembatan ini Bener-bener bagus banget Kayak di Bromo gitu Jadi gak perlu jauh-jauh ke Bromo ya Selamat menikmati Selamat menikmati Nah di area bawah sana Ada area FTP Area live musik Ada juga cafe-cafe Pokoknya banyak banget tempat-tempat makan disana Di bawah sana Di atas jembatan ini juga disediain tempat duduk Pokoknya bagus banget Buat foto-foto di atas jembatan ini Dengan view gunung Kota Malang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sekarang aku mau nyobain jembatan kacanya Bayarnya Rp15.000 per orang Dapat free sendal Disini juga bagus banget Buat foto-foto Tapi serem juga ya Tapi yang pastinya udah aman banget Ya ampun Keren banget Kalian gak rugi deh Kalau yang suka foto-foto Main ke tempat sini Meskipun untuk pakirannya Itu kalian bisa lihat Di bawah ya Belum Di cor Belum di asfal Kondisinya masih tanah Terus selanjutnya nih Aku mau turun Jadi kita turunnya nanti di bawah sana Dan Di sana nanti langsung Tembus ke cafe Ini ujung dari jembatannya ya Jadi nanti turun ke tangga itu Tembusnya ke cafe Di bawah ada cafe Sekarang aku mau turun ke bawah Jadi di bawah itu seperti ini Ini ada lokasi FTV Area skuter Ada skuter juga disini Dan cafe-kafe Area live musik Ini sebenarnya sih memang Belum terlalu Rampung ya Tapi nanti lama-lama Pasti bakalan bagus Namanya juga baru ya Berproses pembangunannya Tapi ini bagus banget loh Buat foto-foto Dan keren banget Hasil foto-fotonya disini Apalagi tadi di jembatan situ ya Viewnya gunung Keren banget Nah sekarang aku mau Keling lagi Mau lihat-lihat Ada apa aja Di bawah sini Ternyata banyak banget Ini jajanan Dan masih banyak banget sih Setiap sudutnya itu Bagus banget Buat Dijadikan spot foto Dan ini tuh luas banget Bangunannya Foto-foto di bawah jembatan ini Juga bagus banget Dengan view jembatan Keren banget Lalu setelah ini Aku mau nyobain Spot yang satu ini Jadi aku mau nyobain ini Ini aku salah ya Jalannya Harusnya aku Lewat sampingnya itu Ya biar deket Tapi aku lewat depan Tepat Abis ini Aku mau nyobain foto disini Ini juga keren banget Foto disini Tapi harus hati-hati ya Karena Naik jaring-jaringnya itu Juga susah banget Jadi harus lepas sandal Oke Sekarang kita mau Foto-foto Sudah selesai foto-fotonya Mari kita pulang Nah untuk jalan keluarnya ini Kalian langsung dihubungkan Ke tempat Oleh-oleh jajanan ya Kalau kalian mau beli oleh-oleh Banyak banget Macem-macem Jajanan oleh-oleh Nah untuk Ke tempat Gedungnya itu Dan dari parkiran Kan parkirnya di belakang Di bawah Dan masih Jalan tanah Kita bakal Naik Angkutan ini loh Nih Jadi nanti diangkut Pakai angkutan itu Menuju ke atas Karena kan Kalau mau jalan kaki Jauh tuh dari parkiran Ada tiga angkutannya Jadi harus antri ya Oke teman-teman Sekian dulu ya Review dari wisata Skyline Malang Eh Malang skyline Pokoknya Kalau kalian mau Kesini Cobain aja deh Bagus kok Oke Sampai jumpa Sampai jumpa